Yes, masih di Birch Al Arab dan gue akan kasih tau karamandi yang terbuat dari emas 24 karat station on the next video. Let's go! Hai guys, welcome back to the Tobis Family channel, bersama saya Bapak Devi Asal, memberikan informasi tentang tempat-tempat kuliner, wisata, dan staycation untuk kita semua. Masih dari Birch Al Arab dan kita sudah sampai di depan gedungnya dan memasuki Birch Al Arab. Mau tau lebih lengkapnya seperti apa? Tonton terus The Tobis Family channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen The Tobis Family channel. Let's go! Pas sampai di gedungnya, kita langsung dikasih anduk ini nih, anduk anget. Tapi sebelumnya dikasih juga, sama hand sanitizer. Yes, mbak-mbak yang tadi itu kasih tau, selamat datang alias welcome ke Birch Al Arab. Birch Al Arab memiliki makna yaitu Menara Arab yang merupakan sebuah hotel mewah yang terletak di Dubai Uni Emirat Arab. Bangunan Birch Al Arab didesain oleh Tom Wright yang mencapai ketinggian 321 meter dan merupakan bangunan tertinggi yang sepenuhnya digunakan sebagai hotel dan merupakan hotel tertinggi kedua di dunia. Bangunan ini berdiri di sebuah pulau buatan yang berada 280 meter lepas pantai di Teluk Persia dan Birch Al Arab dimiliki oleh Jumaira. Hotel ini sering disebut sebagai Hotel Bintang 7 karena dianggap sebagai sebuah hiperbola oleh orang-orang di bidang pariwisata. Hal ini juga dilihat sebagai cara untuk mengalahkan hotel-hotel lain yang menyebut hotelnya Bintang 6. Konstruksi Birch Al Arab dimulai tahun 1994 dan dibuka untuk pengunjung pada 1 Desember 1999. Rancangannya mengambil bentuk layar sebuah dough. Dekat dengan puncaknya terdapat sebuah helipad dan restoran Al-Muntaha yang berarti tertinggi dalam bahasa Arab. Di sisi seberangnya yang ditahan oleh cantivalir di atas laut. Salah satu elemen yang unik adalah dinding atrium yang menghadap ke pantai terbuat dari kain fiberglass yang dilapisi teflon. Interiornya didesain oleh Quan Chu. Birch Al Arab juga memiliki atrium lobby tertinggi di dunia setinggi 180 meter. Atrium tersebut dapat melingkupi gedung World Trade Center Dubai yang setinggi 38 lantai. Dan bangunan tertinggi di Dubai dari air 1970-an sampai pertengahan 1990-an. Nah sekarang kita sudah sampai ke atasnya ini nih. Kita mau lihat atau room tour dari kamar yang sangat-sangat mewah. Wah pasti bakal mewah. Tapi sebenarnya mewah sih kamar-kamar yang bakalan kita kunjungi itu. Sebelum kita mengunjungi kamarnya, kita dengerin dulu yuk. Apa kata dari mbak-mbak turgat yang ada di depan itu. Let's go. First you will see plants with a spot experience. Then my colleagues will show you original luxury rosewood. From this moment you can have a funny pictures, videos as you want us. 27 flores in total. We have highly famous halipat emawas. And from other side there is a platform, classic platform. Which has scabby one and Tandotaha restaurant. Oke setelah kita dijelasin panjang lebar, akhirnya kita menuju ke kamarnya alias suite-nya. Ini dia suite-nya tuh. Wow besar banget ya. Jadi dalam satu suite itu ada beberapa kamar. Ada tempat tidurnya. Terus ada kaca-kaca seperti itu. Kita bisa lihat keluar. Bisa melihat pemandangan Palm Jumayera yaitu pulau yang berbentuk seperti palem. Nah disini tuh adalah grand design dari yang ada disini. Tuh ada juga baju-bajunya seperti ini. Tuh. Yang bener-bener amazing itu adalah pemandangannya yang sangat-sangat-sangat mewah. Sangat-sangat indah seperti itu tuh. Nah sekarang kita menuju ke daerah yang sebelah sini. Ini adalah aquarium seperti itu tuh. Ini bukan aquarium beneran, tapi aquarium yang seperti itu. Masih amazing dengan view yang ini nih. Wah itu sih view-nya gila banget sih. Bagus dan bener-bener menakjubkan. Amazing. Terus kita menuju ke room ini. Di room ini ada mobil F1 seperti itu tuh. Terus ada juga barang-barang antik dan barang-barang yang dipakai oleh pesuara-pesuara dunia. Ada juga iPad yang terbuat dari gold tuh. Dari emas dan jersey-jersey bola dari pemain bolanya langsung dengan tanda tangannya. Pokoknya memory billion banget deh. Itu tempat yang tadi tuh item-itemnya. Oke pas kita masuk ke room ini kita bisa melihat grand design dari Burj All Arab. Moving on ke sebelah sini kita bisa melihat. Tuh yang foto-foto. Terus kita ke area yang sebelah sini nih. Kita pas masuk dikasih kurma sama kopi Arab. Yang rasanya itu berbeda banget sih kopinya. Kayak kopi sepet-sepet gitu guys. Beda pipenya dari kopi Indonesia. Ini dia pemandangan dari Palm Jumayra atau Palm Island-nya. Terus sekarang kita menuju ke switch yang satu lagi. Nah ini emasnya lagi terang ini. Sebenarnya sebenarnya ini seorang yang ingin tinggal di sini. Kalau mereka visit Dubai. Ada yang bisa hidup dengan Royce-Royce. Yang ada di bawah lobi. Dan ada yang ada helikopter. Helikopternya hanya dua panggung di atas kita. Jadi sebelum kita masuk ke dalam. Ingat-ingat bahwa ini menurutkan 25.000 dolar. Untuk tinggal di sini. Jadi ini adalah 1.000 dolar. Jadi ini adalah 1.000 dolar. Nah kita moving on ke switch yang ini. Switch ini sangat-sangat mewah sekali. Ada beberapa peralatan yang terbuat dari emas. Dan sangat-sangat mencengangkan. Nah sekarang kita room tour dulu yuk. Apa aja yang ada di switch ini. Let's go. So kata emasnya switch ini tidak disewakan lagi. Cuma untuk tour atau visit ya. Kalau kalian datang ke Birch All Arab. Cuma mau melihat isi dari kamar ini. Dan yang sangat mencengangkan TV-nya itu terbuat dari emas. Pinggir-pinggirnya itu tuh. Kalau yang tadi itu adalah living room-nya. Sekarang kita mau ke tempat tidurnya. Alias ke bedroom-nya tuh. Wow ini sih bedroom ada living room-nya juga. Jadi apa sih maksudnya tuh? Kita jalankan sebelah sini yuk. Let's go. Emas. Wow. Tadi gue liat ada dinding kamar mandinya terbuat dari emas. Kayaknya gue masih ragu deh. To make sure. Jadi gue panggil mbak-mbak yang ini nih. Yang lagi jalan ke kamar mandi. Dan tanya-tanya lebih lanjut. So here. This is the 24 carat green. Wow. All gold. Yes. All gold. Ini semua emas sih. Iya. Coba tadi ini berapa karat. How many carat? 24 carat. 24 carat. Wow. So whatever you see, you are seeing in the room. It's either gold plated or gold leaf. Only in the washroom. Just dari gold. So kata mbak-mbaknya itu, semua yang tadi itu terbuat dari emas yang ukurannya atau kadarnya 24 carat. Di dinding-dindingnya, terus karatnya. Ini juga pintunya dilapisi oleh karat. We're going to the king's bedroom. Wow. But this is much better. I like the king's room. So which part that made of gold? Well, so many. So many? The wall. The mirror. The mirror. 24 carat. Terus gue tanya lagi sama mbak-mbak yang tadi tuh yang nemenin gue. Gue tanya, apakah semuanya ini berlapis emas? Iya. Kalau yang berwarna emas, itu dipastikan adalah emas. Dan gue ke kamar mandinya lagi. Dan menemukan kamar mandi yang terbuat dari emas. Dinding-dindingnya juga dari emas, showernya, kerannya. Hmm, bawa pulang gak ya? Bencanda kali. Gila guys. Bener-bener amazing. Speechless. Have you seen like things made of gold? Itu. Tadi gue udah lihat. I just witnessed that. Sekarang gue pengen nanya-nanya. Lebih banyak lagi. Ah, sama petugas atau mbak-mbak yang tadi. Let's go. One night in this room. Ah, it's actually one suite. One suite. Okay. How much? You don't just take one. You take the whole thing. And it's $25,000 per night. And the minimum is four nights. That's the standard. So roughly $100,000 per night. Minimum. Because you can go up to $25,000 per night. So who has been? Everything is included. The private share. The own meals. Wow. You really don't need to move around in the restaurants. So who has been in this room? Well, quite a lot. Selebrity's. Such as. Such as Justin Bieber. He actually posted a video. Justin Bieber? Yes. Wow, ketambahannya Justin Bieber pernah nginep di sini. Dan untuk nginep di sini harga $25,000 per malam. Dan minimal 4 malam ya guys. Di kali aja $25,000 berapa tuh. Pasti banyak banget. Kalian tertarik gak? Dan mau nginep di sini? Wah, pokoknya seru banget ya. Jalan-jalan room tour di Birch All Arab. Ngeliat dinding emas, keran emas, dan segala macem. Masih banyak lagi. Jalan-jalan kita. Tetap aja di The Tomies Family Channel. And I'll see you on the next video. Bye. Sub indo by broth3rmax